Bantu Rakan State, Menlu melanjutkan perjalanan ke Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmud Ali di Dhaka, Bangladesh Selasa 5 September 2017. Sama seperti ketika di Myanmar, Menlu Retno menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa Indonesia menawarkan dukungan dan kontribusi bagi Bangladesh untuk mengurangi beban pemerintah dalam menangani pengungsi rohingya di perbatasan Bangladesh. Selain itu, Menlu Retno sempat membicarakan isu-isu lainnya yang masih tertunda namun diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan isu tersebut menyangkut manajemen perbatasan. Selain bertemu dengan Menlu Mahmud, Menlu Retno juga melakukan kunjungan kehormatan dan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh untuk mendiskusikan dukungan yang dapat diberikan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kembali memainkan peran agar komunikasi antar Bangladesh dan Myanmar berjalan positif. Sebab jika komunikasi diantara kedua negara tidak dikelola dengan baik, maka sulit bagi mereka untuk mengelola isu perbatasan. Menlu Retno mengaku bersyukur karena niat baik Indonesia disambut positif oleh pemerintah Banglares. Apalagi pertemuan tersebut juga dilakukan di tengah-tengah libur perayaan Idul ARA 1438 Hijriah. Demikian Kemlu TV, saya Alphonse Royer mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!